Kecelakaan kendaraan bermotor juga terjadi di Kabupaten Sukoharjo. Sebuah mobil pemadam kebakaran menabrak pengendara sepeda motor Jumat malam. Akibat kejadian ini, empat petugas dampkar dan dua orang pengendara sepeda motor mengalami luka-luka. Kecelakaan terjadi saat mobil dampkar yang ditumpangi empat petugas hendak melakukan pemadaman. Mobil pemadam kebakaran milik Pemkap Sukoharjo yang dikemudikan Henry Rendra tiba-tiba hilang kendali saat menghindari sepeda motor sebelum oleng dan terguling. Dari keterangan saksi mata, mobil pemadam melaju dengan kecepatan tinggi dari arah selatan ke utara saat melintas. Akibat kejadian ini, empat petugas dampkar dan dua orang pengemudi sepeda motor mengalami luka-luka. Tiga petugas dampkar dilarikan ke rumah sakit Dr. Un Solo baru, sedangkan satu petugas dampkar dan dua pengendara sepeda motor dirawat di rumah sakit Nirmala Suri Sukoharjo untuk mendapatkan perawatan intensif.